jumpa lagi dengan saya emir widia di emir widia channel salam sound profesional Indonesia hari sudah sore tapi kami masih harus menuntaskan satu pekerjaan lagi yaitu mengetes subwoofer ini yang cukup menarik kita akan kembali ke smart life tapi saya mau perlihatkan dulu subwoofer yang akan kita ukur seperti apa mari kita lihat bersama ada dua buah subwoofer 15 inch di sini yang satu adalah subwoofer bass reflect yang ini bass reflect dan itu adalah bandpass banyak dari antara pemirsa yang bertanya bass reflect itu seperti apa sih Pak bass reflect itu kelihatan komponennya ada menghadap ke depan ada lubang portnya di sini ini lubang udara yang keluar dari ruang reksonansi di dalam dan ini adalah 15 inch kemudian di sampingnya kita lihat adalah bandpass terlihat tidak kelihatan komponennya sama sekali komponennya ada di mana ini ini komponennya di dalam sini pemirsa bisa lihat komponennya ada di sini kemudian di sampingnya adalah lubang keluarnya suara maaf lubang lubang keluar suara sebelah sana ini adalah lubang keluarnya udara dari belakang ini portnya cukup panjang dari belakang ke depan jadi ini lubang keluar udara dari ruang resonansi baik seperti apa ini sebelum saya kirim Mari kita lihat bersama seperti apa hasilnya kalau dia diukur dengan smart life mari kita lihat kita akan coba saya sudah sempat mengukur impedansi daripada subwoofer yang bass reflect barusan kita lihat responnya ini sudah saya potong di 25 Hz paling bawah di 25 Hz supaya tidak terlalu rendah nah demikian pemirsa kelihatan bahwa respon yang paling atas saya belum potong jadi nanti di mana akan bisa dipotong bisa antara 100 sampai 91 ini sampai ke 100 ini bisa kita manfaatkan di seputaran ini apa artinya gambar ini adalah dia frekuensi paling rendah ada di sini nanti perbedaan atau apa yang harus kita lakukan dengan kita membaca impedansi dan ini saya akan beritahu lain kali kalau pemirsa sudah siap kita akan mencoba yang berikutnya adalah yang bandpass ya saya akan ganti dengan yang bandpass ini yang bandpass kedengaran suaranya lebih rendah pemirsa bisa perhatikan di sini nah ini respon dari yang bandpass tapi impedansinya bukan punya bandpass saya akan buang dulu ini impedansi punya bandpass saya rekam di sini saya matikan kita perbesar pemirsa bisa perhatikan di sini ternyata ada yang bertanya Pak gunungnya ada tiga betul satu dua tiga ini adalah ciri-ciri subwoofer bandpass lalu yang harus bisa kita pakai yang mana kalau saya akan pergunakan di bawah 125 hertz saya nunjuk ini saya nggak lihat ininya tapi saya nunjuk ini di bawah 125 hertz sampai di mana terserah sebenarnya kekuatan si komponen kalau saya kasih sebelum gunung yang ketiga ini saya akan potong Hai demikian pemirsa mudah-mudahan ini menjawab sedikit daripada kegalauan pemirsa bagaimana apa dan lain sebagainya Terima kasih sampai ketemu kembali di lain kesempatan dan jangan lupa subscribe dan like salam sound profesional Indonesia selamat menikmati